Yo, hello! Selamat datang di channel Arya Gunna 35 Dan di video kali ini kita akan mereview Hero Masked Eagle Tut 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 tu Yeay! Oke, jadi ini dia penampakan si Hero Masked Eagle-nya Yang sebelum di unboxing ya Dan ini packaging-nya ini sama persis Kayak yang si Bima itu ya Hero Masked Bima Karena ini juga tulisannya masih tetap Hero Masked Ininya sama persis, sama persis, dan sama persis Dan ini juga disini kita bisa lihat Bahwa ada yang lupas ya cap-nya ya Nempel di plastiknya gitu Oh disini juga ada nih biru-birunya Dan ya, hampir sama kayak yang kemarin ya Mungkin karena dia ini terlalu ke vakum gitu Atau gimana kurang tau lah ya Jadi langsung saja kita buka Kita keluarin ya Tuh Ini kita lagi-lagi dapat brosur Kita awasin Dan ini dia Si Hero Masked Eagle Secara keseluruhan ini benar-benar keren ya Bahkan lebih keren dari yang si Bima-nya itu menurut gue nih Kita lihat dari sininya nih Di kepalanya dia nggak polos ya Ada motif kayak biru garis gitu Ya walaupun ini ada sedikit ngelupas ya Tuh disitunya Lalu Sininya juga nih Si apa yang emas-emas ini Dia ada motif strip-strip merah gini Tuh Nah terus tuh Bahan plastiknya ini kayaknya sama ya Plastik Bening gitu Warna merah Dan untuk di mulutnya sendiri Dia ada kayak Detail kayak gini ya Jadi gejurgan gitu Dan kalau yang Bima itu polos banget Cuman gitu doang Nah ini ada sedikit detail buat di gejurgan ya Nah terus untuk dagunya Jadi ini ada Si kayak segitiga gini ya Set gitu Ini motifnya Mungkin mirip taring ya Jadi taring yang di bawah gitu Taring yang di atas Jadi kayak Mulut kebuka gitu ya Ini Keren lah ya Cuman ya ini Ada ngelupas-ngelupas sedikit Nempel di Apa Di plastiknya Dan Ada juga yang melebar-melebar dikit ya Tapi Ya gak apa lah ya Kita lihat belakangnya ini Ya gitu ya Polosan Warna hitam Dan Hitamnya itu Kayak Ngedoft gitu ya Dan Ya hampir sama sih Kayak gitu Untuk talinya juga Sama persis ya Sama yang Bima Strap kayak gini Yang lembut Tapi elastis gitu Dan Untuk Ininya juga Masih sama Apa Sama-sama ribet Ini masuk ke dalam situ Ini masuk ke dalam situ Sama aja Nah Itu ini dimasukin sini Dan ini juga Kayaknya si kacanya Ini bisa dilepas ya Dan ini dia Kalau misalnya Si topeng eagle ini Disandingin sama si topeng Punya Bima ya Dan kalau misalnya Kalian nanya gue Bagusan yang mana Gue jawab yang ini Ya soalnya ini Kayak lebih Bertekstur aja gitu ya Lebih keren nih Ini kan disini Cuman polosan nih Dan ini juga Kayak gini doang Ini kan Sampai sana Ini Ini juga sampai sana sih Cuman kan Ya cuman dua warna Ini emas sama merah Sama hitam Tiga Ini ada empat warna Jadi kayaknya Lebih ramai yang ini sih Tapi ya tergantung Selera pribadi ya Ini karena cuman Pendapat gue doang Oke Dan ini dia penampakan Kalau si Viromest eagle ini Dipakai sama gue Ya Sampai sama ya Kayak yang Bima kemarin Itu emang ukuran Anak-anaknya Jadi emang kecil gitu Dan bisa dilihat Disini dagunya Ini udah terlalu ketutupan ya Atasnya juga Nggak terlalu ketutupan Sampingnya juga Cuman segini Dan tapi ini Si talinya Masih cukup ya Jadi talinya itu Dia nggak sempit Dan cuman Masalahnya di topengnya aja Emang ukurannya agak kecil gitu Dan untuk si ininya ya Ternyata Lebih enak Si ini loh Si eagle Soalnya yang Bima itu Nih Yang Bima itu kan ininya Agak Kekurang ya Dia agak Kepotong gitu Sama si dagunya Jadi Kalau yang ini kan Empat-empatnya itu Dia Gede Jadi Ya lebih Enak aja gitu Ngomongnya Dia agak nggak ngap Terus juga ini Kan dari tadi Udah dipakai Tapi nggak terlalu Beremun ya Atau nggak tau Karena kemarin Gue lagi sakit aja Jadi Rada emun gitu Dan Kalau misalnya Dipegang Apa Dimainkan sama Si Sama si Iron Shield Dan si Fire Shot Ini Ya jadi begini Set 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 Yap Dan mungkin Cukup sekian Untuk Review Si Hero Mesh Eagle-nya ini Menurut Anesi ini Sangat keren Desainnya Sangat cantik Dan Warnanya juga Ngejreng gitu Cuman ya Sayangnya Si cetnya itu Gampang ngelupas Dan ukurannya itu Nggak terlalu besar Tapi ya Sesuai Karena ini Harganya cuma Rp20.000an aja Dan kalian bisa Belinya gitu Di Tokopedia Bima S Official Store Ataupun Di Toko-toko Mainan terdekat Ataupun Toko online Lainnya Ingat Jangan Subscribe channel ini Dan kliklah Dislike Sebanyak-banyaknya Udah Itu aja Sampai jumpa di video